Dasar apa yang digunakan oleh teman-teman Serikat Pekerja ini untuk memprotes atau berkeberatan, padahal draftnya sendiri belum pernah dibuka kepada siapapun. Silakan Pak Saib. Baik, terima kasih Bang Mawalanga. Jadi yang pertama, tentu kita mendapatkan sumber informasi berdasarkan validitas yang kita yakini, yaitu dari pendapat Menteri Perekonomian Pak Air Langga, kemudian juga Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, dan Ibu Ida Pauziah, Menaker, yang menyampaikan beberapa statement di media, baik cetak online maupun elektronik. Tentu kalau yang, dan itu juga di media-media mainstream, kan banyak diberitakan. Dengan demikian kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan setidak-tidaknya menggambarkan apa yang akan tertuang di dalam Omnibus Laut nanti, cipta lapangan kerja, khususnya terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan. Karena hal-hal lain kami tidak terlalu mendalami, statement-statement itu, baik dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani tentang perpajakan, maupun kemudahan izin dan lain sebaik, kami tidak mendalami itu. Kami fokus di ketenaga kerjaan. Kemudian kami cari tahu juga, apa yang dipikir oleh kawan-kawan Apindo dan Kadin, organisasi pengusaha. Dari sana mereka punya pokok-pokok pikiran resmi yang dikeluarkan oleh Apindo Kadin. Nah setelah kami sandingkan, pendapat tiga menteri ini, dan pokok-pokok pikiran Apindo Kadin, kok sama? Artinya ini menjelaskan, untuk sementara diagnosa kami dari kawan-kawan Serikat Guru, khususnya KSPI, ya inilah yang akan dituangkan di dalam Omnibus Law. Oleh karena itu kami membuat 6 alasan, kenapa menolak Omnibus Law tersebut. Dari sumber-sumber tadi. Pertama, yang disebut dengan upah per jam. Kami berpendapat setelah dikaji, ini akan menghapus sistem upah minimum yang berlaku selama ini untuk para buruh yang bekerja 1 tahun ke bawah dan sebagai jaring pengaman atau safety net yang tertuang di undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang tentang kerjaan. Dua, dengan dikenalkannya unemployment benefit oleh Pak Air Langga, Menko Perekonomian, itu menjelaskan kepada kami, setelah kita pelajari, akan menghapus sistem pesangon. Walaupun belakangan 2 hal ini dibantah, bahkan kita sudah ketemu langsung di hotel, di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Itu pertemuannya setelah keberatan atau sebelumnya? Dipasilitasi oleh kawan-kawan kepolisian dan BIN pada waktu itu untuk bertemu dengan tiga menteri ini. Ya, tiga menteri. Termasuk beberapa. Artinya sudah terjawab kemudian? Tidak menjawab apa yang kami persoalkan, tapi lebih karena waktu itu kita meminta dialog. Ya, karena kan dari proses awal, teman-teman serikat buruh kan tidak dilibatkan. Kan Menko Perekonomian membentuk Satgas, Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja. Kan ada empat itu kan, yang kita fokus di Cipta Lapangan Kerja. Nah, dari semua, dari mulai ketuanya, ketua umum kehadin sampai dengan anggotanya, yang melibatkan gubernur, kemudian juga akademisi, termasuk semuanya pengusaha. Tidak ada satu pun serikat buruh. Itulah yang menjelaskan kepada kita, ini undang-undang orientasinya apa. Kalau dia di klaster, dari sebelas klaster-klaster tenaga kerjaan, harusnya kan melibatkan teman-teman serikat buruh. Saya, ILO Governing Body, pengurus pusat International Labor Organization, berkantor di Jenewa, badannya PBB, Perserikatan Bangsa-bangsa, itu lazim kalau di sebuah negara industri, kalau dia punya produk undang-undang tentang investasi, pasti diiringi produk undang-undang perlindungan tenaga kerja. Selalu begitu, seluruh dunia. Karena memang keterkaitan antara tenaga kerja dengan investasi, sangat erat. Karena dia kan nanti akan menggerakkan proses-proses produksi, proses-proses di perusahaan kan tenaga kerja. Nah yang ketiga catatan kami adalah, dia akan membebaskan penggunaan karyawan kontrak, dan outsourcing di semua jenis produksi, di semua jenis industri, padahal di undang-undang nomor 13 kan dibatasi hanya lima jenis pekerjaan untuk outsourcing itu yang diperbolehkan. Klinik service, driver, security, catering, dan jasa penunjang perminyakan. Yang keempat catatan kami, ini akan menghilangkan jaminan sosial, jaminan kesehatan dengan upah per jam, sistem kerja outsourcing, dan kontrak yang dibebaskan, bagaimana orang akan mendapatkan jaminan pensiun? Gak mungkin, upahnya pasti dibawa upah minimum. Siapa yang bayar iuran jaminan kesehatan? Karena mereka tidak termasuk kategori di penerima bantuan iuran. Itu akan menghilangkan otomatis perlindungan itu. Otomatis? Siapa yang bayar? Kan berbasis iuran. Kemudian hal lain yang kami catat adalah, yang kelima, yaitu menghapuskan efek jerak itu kepada pengusaha yang nakal. Banyak pengusaha baik lah, tapi tidak sedikit pengusaha yang nakal. Jadi nanti kalau orang tidak bayar upah minimum, gak ada hukuman. Kalau orang terlambat bayar upah, tidak ada hukuman. Apapun yang dilakukan pelanggaran oleh kawan-kawan pengusaha, tidak ada lagi efek jerak. Kontrolnya gak ada, karena dihapuskannya tentang pidana. Kemudian juga yang keenam, yaitu menghapus upah minimum, menghapus pesangon, kemudian penggunaan outsourcing, kemudian menghilangkan efek jerak dalam bentuk sanksi pidana, kemudian juga dari menghilangkan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan pensiun. Satu lagi saya lupa. Tapi begini, itu kan berangkat dari pokok-pokok pikiran. Artinya pokok-pokok pikiran itu tidak detil. Betul sekali. Nah, apakah kemudian bisa dianggap keberatan yang enam poin tadi itu adalah asumsi dari pokok-pokok pikiran, karena tidak berangkat dari hal-hal yang detil. Bisa gak itu disebut hanya sekedar asumsi? Kalau asumsi, bisa dikatakan demikian. Karena memang kan harusnya kita menyandingkan draft yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi sampai hari ini pemerintah selalu menyangka bahwa sudah ada draftnya. Terakhir kita diterima oleh DPR pada aksi beberapa waktu yang lalu, Pak Sufmi Dasko, mewakil-wakil pimpinan DPR, kemudian juga dengan Balek kami diterima, Pak Firman dan kawan-kawan, kemudian juga dengan Komisi Sembilan kami diterima. DPR pun menyatakan belum menerima. Tapi waktu kami malam selesai aksi, kami dapat informasi dari Bank Melki, salah satu anggota DPR, Komisi Sembilan, katanya sudah masuk draftnya ke Bank Sufmi Dasko. Tapi sampai hari ini kita juga belum dapat. Waktu kita talk show di satu media, televisi, disini disampaikan oleh Bank Melki, katanya Pak... Sudah masuk draftnya. Sudah masuk draftnya. Tapi mungkin Pak Firman lebih jelas ya. Oke. Kita belum dapatkan lebih detail tentang draft itu. Tetapi sekali lagi, pertemuan kami di salah satu hotel di Jakarta Selatan dengan tiga menteri, Men Perin, Men Aker, dan Menko Periktaumian, menjelaskan bahwa memang apa yang kami khawatirkan dengan enam alasan KSPI menolak Omnibus Law itu, ada. Karena diberikan jawaban. Kan kesimpulannya memang persoalan itu ada. Walaupun Asubi, tapi ternyata direspon. Direspon. Artinya long ada. Ada. Dan bahkan dijawab terhadap poin-poin enam itu. Itu berarti draft itu memang ada. Kan kalau tidak ada tinggal dibilang. Tidak ada itu. Yang dimaksud itu tidak ada. Tapi ini dijawab. Oke. Dengan argumentasi yang sesuai apa yang difikir dan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah menjawab, draftnya belum beredar yang seolah mau kemudian memframing bahwa yang keberatan ini adalah tidak benar. Asumsi tidak benar, tidak bisa juga begitu. Iya, pentingnya dijawab. Dan kemudian beberapa waktu kemudian kawan-kawan pengusaha Apindo, Ketua Umum Apindo ataupun dari Kadin termasuk Ketua Satgas Omnibus Law itu yang dibutuhkan oleh Menko Perekonomian pun menjawab hal yang sama. Kok tidak seperti itu maksudnya? Itu kan berarti ada. Cuma anehnya kok ini kan luar biasa ya. Terakhir kan 74 atau 76 undang-undang Pak yang di itu. 74 undang-undang. Ini kan dahsyat sekali ya tentang masa depan negara. rakyat. Harusnya ini public hearing, debat terbuka, konsolidasi di media, campaign, sosialisasi. Bukan dibuat dengan cara tertutup kemudian mengabaikan pandangan-pandangan dan pendapat publik termasuk stakeholder. Padahal kan Pak Presiden Jokowi kan sederhana. Saya lihat dari YouTube-nya Sekretariat Negara, di situ kan dikatakan lakukan, kan libatkan stakeholder. Berarti kalau cipta lapangan kerja di klaster ketenaga kerjaan, Serikat Buru kan stakeholder. Itu tidak dilibatkan. Yang kedua adalah lakukan public hearing, terbuka, sosialisasi. Yang ketiga adalah jangan ada tumpangan pasal-pasal. Kami berpendapat, kalaulah benar apa yang dijawab oleh kawan-kawan pengusaha terhadap apa yang dikeluhkan oleh Serikat Buru dan teman-teman buru di Indonesia, kenapa pokok-pokok pikiran itu murni masuk semua di dalam proses Omnibus Law berdasarkan jawaban terhadap enam alasan yang kami tolak. Persis sama, berarti kan ada. Dan itu ada tumpangan-tumpangan gelap menurut kita.